Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Deyan dan juga Tias yang sekarang ini lagi ngobrol serius berdua masalah Honey dan juga Aura Dan disini Tias itu tetap aja ya meminta Deyan untuk pergi supaya kembali kepada Honey dan juga Aura Karena bener-bener ya disini Tias itu udah memikirkan kalau Deyan dan juga Tias gak mungkin kembali bersama Sekarang ini adalah saatnya untuk Deyan kembali ke Honey membahagiakan Aura Dan mendengar Tias yang terus-terusan berkata-kata seperti ini sepertinya Deyan itu lelah ya mendengarkan permintaan Tias yang selalu saja itu-itu Kemudian dengan tegas Deyan pun berkata kepada Tias kalau hati itu gak bisa bohong ya Deyan hanya mencintai Tias Dan mendengar Deyan berkata-kata cinta seperti ini Tias hanya bisa terdiam ya pastinya semakin sedih ya mendengarnya Karena sebenarnya di dalam hati perasaan Tias juga sama seperti Deyan dia sangat mencintai Deyan tetapi gak mungkin diungkapkan Tetapi Tias mencoba untuk tegar dengan mengatakan kalau hati manusia itu rapuh bisa berubah-rubah Dulu Deyan kan pernah mengatakan kalau Deyan sangat mencintai Honey ketika di awal pernikahan mereka Dulu Deyan pernah mengatakan kalau Deyan sangat mencintai Honey dan Tias sangat yakin kalau Deyan bisa mengembalikan rasa itu mencintai Honey lagi Ya walaupun sebenarnya ngomongnya sakit banget ya tetapi Tias harus tegar kemudian setelah itu Tias pun meminta Deyan untuk pulang Kemudian dengan tegas Deyan pun berkata jangan memaksa dirinya untuk kembali kepada Honey karena itu gak mungkin terjadi Dan sepertinya Deyan ini sudah sangat yakin kalau dia gak akan pernah lagi balikan sama Honey apalagi mengetahui wata Honey yang begitu sangat jahat Dan hingga akhirnya Deyan pun berdiri menyingkirkan kursi kemudian berlalu pergi Tentu saja Tias itu sebenarnya sedih banget ya Dan ketika Deyan sudah berlalu pergi di dalam hati Tias pun berkata kalau perasaannya juga sama dirinya gak bisa mencintai laki-laki lain selain Deyan Aku hanya mencintai kamu Dan pastinya kita semuanya geram ya disini Tias itu sering banget berkata-kata cinta tetapi cuma di dalam hati saja Tapi gak mungkin aku ungkapkan Ya seharusnya kan diungkapkan ya biar plong tetapi gak dengan Tias dia terus saja memendam perasaan cinta itu di dalam dirinya Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari ini hari Jumat tanggal Tanggal berapa sih? Tanggal 1 November 2024 Nah bagaimana kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru Simak kelanjutan Naik Ranjang bersama dengan Gugu Juba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Dan sekarang ini Deyan itu lagi duduk sendirian di depan rumah Dia tuh udah pulang ya ketemu sama Hani habis itu berdebat Kemudian Deyan pun menuduh kalau Hani yang sudah mengatur pertemuan antara Tias dan juga Jeno Tetapi Hani berusaha untuk mengelak karena dia memang gak melakukannya Disini Hani itu bela diri bukan dia yang melakukannya